belajar, berbagi, berkontribusi Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama aku Rahmat Alpian Madani disini aku akan sharing tentang macam-macam gaya belajar nah sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gaya belajar? kalau tidak tahu langsung saja disimak pembahasan berikut ini Gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, apektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar Gaya belajar merupakan cara yang sifatnya individu untuk memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungannya termasuk lingkungan belajar definisi lain mengatakan bahwa gaya belajar merupakan metode yang dimiliki individu untuk mendapatkan informasi yang pada prinsipnya gaya belajar merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berfikir, memproses, dan mengerti suatu informasi menurut Witkin ada dua tipe gaya belajar pada individu yaitu pertama gaya belajar field dependence adalah ketika individu mempersepsikan diri dikuasai oleh lingkungan contoh sederhana adalah ketika individu tersebut naik bus dan ingin membaca buku individu dengan gaya ini akan merasa terganggu dan kurang konsentrasi dengan suasana berisik dan gaduh di dalam bus tersebut yang kedua ada gaya belajar field independence adalah apabila individu mempersepsikan diri bahwa sebagian besar perilaku tidak dipengaruhi oleh lingkungan contoh sederhananya adalah ketika individu tersebut naik bus dan ingin membaca buku individu dengan gaya ini bisa berkonsentrasi penuh dan tidak merasa terganggu dengan suasana bus yang berisik dan gaduh sedangkan menurut David Cole mengemukakan ada empat macam gaya belajar sebagai berikut yang pertama yaitu ada gaya belajar diverger merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan individu dengan tipe ini unggul dalam melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda yang kedua ada gaya belajar asimilator merupakan kombinasi dari berfikir dan mengamati individu dengan tipe ini memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan sudut pandang yang dirangkum dalam suatu format yang logis singkat dan jelas yang ketiga ada gaya konverger yaitu gaya belajar yang merupakan kombinasi dari berfikir dan berbuat individu dengan tipe ini unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori biasanya punya kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kemudian yang terakhir ada gaya belajar akomodator merupakan kombinasi dari perasaan dan tindakan individu dengan tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman nyata dan dilakukannya sendiri mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam pengalaman baru dan menantang nah yang terakhir ada macam-macam gaya belajar secara umum terbagi atas tiga yang pertama itu gaya visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar ini mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya karakteristik yang khas bagi yang menyukai gaya belajar visual ini yaitu memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung terlalu reaktif terhadap suara sulit mengikuti anjuran secara lisan yang kedua yaitu gaya belajar auditorial ini cenderung menggunakan pendengaran atau audio sebagai sarana mencapai keberhasilan dalam belajar orang yang mempunyai gaya belajar ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain orang seperti ini biasanya dapat mengapa lebih cepat dengan membaca teks dan mendengarkan kaset karakteristik orang yang memiliki gaya belajar ini yang pertama semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung memiliki kesulitan menulis ataupun membaca yang ketiga ada gaya belajar kinestetik yaitu belajar dengan cara bergerak bekerja dan menyentuh gaya belajar ini melalui gerakan-gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke dalam otaknya orang seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktifitas dan eksplorasi sangatlah kuat karakteristik gaya belajar ini yang pertama itu menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta simbol dan lambang yang terakhir yaitu menyukai praktik atau percobaan menyukai permainan dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya nah sekarang kalian telah mengetahui macam-macam gaya belajar maka dari itu kalian harus bisa menyimpulkan termasuk tipe gaya belajar manakah kamu sesuai karakteristik yang telah dijelaskan tadi sekian dari saya jumpa lagi di lain kesempatan terimakasih jangan lupa ya untuk like, subscribe dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor selamat menikmati